Antara kuku depan dengan kuku belakang itu jaraknya kurang lebih sekitar antara 3 mili sampai setengah sentimeter teman-teman Pada dasarnya itu jangan sampai menyentuh dan jangan sampai terlalu renggang Jadi ini juga bisa menimbulkan salto Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi bersama kami Aina Bedvam Channel yang mengupas tentang seputar burung dan penangkaran Di pertemuan kali ini Aina Bedvam akan menjawab pertanyaan di kolom komentar Karena kemarin banyak sekali pertanyaan di kolom komentar Yang bertanya bang tolong dibahas burung cendet yang sering salto Itu sebenarnya apa penyebabnya Padahal sebetulnya di video sebelumnya itu sudah saya bahas teman-teman Tapi gak apa-apa sekarang saya akan membahas lebih detail Saya hanya berbagi dan silahkan untuk disimak baik-baik teman-teman Tapi sebelum video kita lanjutkan ada baiknya teman-teman yang baru gabung silahkan subscribe terlebih dahulu Agar kami terus bisa memberikan motivasi dan tentunya masih bisa berbagi bersama kicomannya seluruh Nusantara Oke langsung saja teman-teman Cara mengatasi burung cendet yang sering salto teman-teman Faktor salto burung cendet itu biasanya ada beberapa faktor yang mempengaruhi Salah satunya adalah kebiasaan atau meniru burung lain Dan yang kedua Sangkar atau tangkeringan yang kurang nyaman teman-teman Dan yang ketiga Takut sesuatu ini yang sering terjadi biasanya Dan yang terakhir itu biasanya dikarenakan OB Nah dari keempat faktor tersebut Cara mengatasinya itu berbeda-beda teman-teman Nah cara mengatasinya Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah Menggantung burung cendet itu di tempat yang paling nyaman dan sepi teman-teman Nah tugas kita itu mengamati burung tersebut Seperti apa tingkah lakunya Nanti ini bisa ketemu antara salto dikarenakan apa teman-teman Jika burung sudah ditempatkan di tempat yang paling nyaman Nah kita amati bagaimana cara salto nya Jika burung sudah ditempatkan di tempat yang paling nyaman Kok itu masih salto Itu ada dua faktor teman-teman Faktor pertama itu bisa diakibatkan oleh Overbirahi teman-teman Dan faktor yang kedua bisa diakibatkan oleh Meniru burung lain Itu jika sudah ditempatkan di tempat yang paling sepi dan nyaman teman-teman Jika salto karena OB Itu biasanya disertai tingkah-tingkah yang lain Seperti banyak sekali tingkah Contoh Bisa kabin tangkeringan Bisa jadi Ngejar orang Bunyi sambil ngeruji Itu juga bisa teman-teman Ini jika lo Burung ini mengalami overbirahi Tapi jika karena meniru atau menirukan burung lain Ini suatu kebiasaan ya teman-teman Dia lebih sering salto Bahkan jarang sekali jedah Jadi seolah-olah itu tanpa jedah teman-teman Jadi dia sering Sering salto nya dibanding tidak salto nya Ini jika Ada faktor meniru kebiasaan burung-burung lain teman-teman Jadi ada perbedaan antara OB dan meniru burung lain Nah selain antara OB dan meniru Ini juga bisa dikarenakan tangkeringan yang kurang nyaman teman-teman Ini juga hampir ada kemiripan Tapi pastinya ada perbedaan ya teman-teman Nah salto yang diakibatkan oleh Sangkar atau tangkeringan yang kurang nyaman Ini ada kemiripan dengan burung yang meniru Bedanya jika meniru itu Hampir tidak ada jedah Jedah cuma sebentar Dia salto lagi Nah kalau burung yang Diakibatkan oleh tangkeringan yang kurang nyaman Itu hanya Dia salto cuma ada jedah teman-teman Dan biasanya disertai sambil naik turun Naik turun tangkeringan ya Terkadang dia Sesekali dia ngeruci teman-teman Serasa seolah-olah kurang nyaman ya teman-teman Ini yang diakibatkan oleh tangkeringan yang kurang nyaman Atau sangkar yang kurang pas teman-teman Nah selain kategori 3 di atas Ini ada faktor yang terakhir Ini biasanya yang sering sekali terjadi teman-teman Ini adalah burung cendet yang takut sesuatu Sehingga burung ini akan lebih sering salto nya teman-teman Dikarenakan takut sesuatu tersebut Karena kebanyakan memang burung cendet itu Rawan sekali dengan takut sesuatu ya teman-teman Takut sesuatu itu banyak sekali kategorinya ya teman-teman Ada yang takut kendaraan Ada yang takut bambu Ada yang takut gerobak dan sebagainya Ini hampir rata-rata semua cendet itu takut sesuatu teman-teman Makanya yang saya sarankan Itu dididik dari dini teman-teman Dari dia anakan Jadi sesudah besar dia tidak takut sesuatu Nah dari keempat kategori di atas Bagaimana cara mengatasinya Nah cara mengatasinya Jika burung cendet salto dikarenakan meniru burung lain Atau menjadi kebiasaan Ini bisa kita atasi dengan menaruh krodong di atas hangkar teman-teman Kita siasati dengan cara seperti itu Dan tentunya menjauhkan burung ini dengan burung-burung yang lain Jangan sampai lihat burung lain Apalagi burung-burung yang berpotensi sering salto teman-teman Seperti ada burung siritu, burung si black dan lain-lain Karena burung ini mudah sekali untuk meniru burung-burung lain teman-teman Jadi kita jauhkan sementara Dan kita bisa juga melakukan terapi mandi teman-teman Yaitu mandi disemprot dari atas Jangan pernah menyemprot dari bawah teman-teman Nanti lambat laun dia akan sembuh teman-teman Dan tentunya untuk mengantisipasi Barangkali burung ini tenggerannya atau tangkeringannya kurang pas Kita ganti tangkeringannya teman-teman Nah bagaimana cara untuk mengukur tangkeringan yang pas untuk burung cendet Supaya burung ini nanti terasa nyaman Dan tidak timbul salto kembali teman-teman Carilah tangkeringan yang agak kasar teman-teman Karena tangkeringan yang kasar itu sangat disukai burung cendet Itu biasanya mengikuti dengan cakar atau tekstur daripada burung cendet yang cenderung kasar teman-teman Dan mengikuti cengkramannya Carilah yang lurus dengan yang bengkok ya teman-teman Dan selanjutnya untuk mengukur daripada cengkramannya Itu kita batasi Jangan sampai antara kuku jempol dengan kuku depan itu menyentuh teman-teman Jika kuku dengan kuku jika dia mencengkram itu menyentuh Biasanya dia tidak terasa nyaman ya teman-teman Jadi ini juga bisa menimbulkan salto Dan jika kebesaran juga dia juga tidak merasa nyaman Nah yang nyaman bagaimana Antara kuku depan dengan kuku belakang Itu jaraknya kurang lebih sekitar antara 3 mili sampai setengah sentimeter teman-teman Pada dasarnya itu jangan sampai menyentuh dan jangan sampai terlalu renggang Ya kurang lebih segitu Antara setengah sentimeter sampai 3 mili teman-teman Nah bagaimana dengan sangkarnya Jika merasa sangkarnya itu tidak enak ya Tidak nyaman Itu biasanya ditandai dengan burung yang sering garuji teman-teman Walaupun dia tidak takut sesuatu Tidak obey dan sebagainya Tapi dia sering ruji Biasanya itu diakibatkan oleh sangkarnya yang kurang nyaman ya teman-teman Nah bagaimana dengan sangkarnya yang nyaman seperti apa Kalau untuk sangkarnya yang nyaman Kalau menurut saya itu biasanya Kalau untuk burung cendet itu sangkarnya kosan ya teman-teman Itu banyak sekali dibakai untuk cendet mania Ukurannya itu biasanya ukuran nomor 1 dan nomor 2 Ukuran sangkar replika ya teman-teman Bisa replika, bisa sangkar kosan Pokoknya pilih ukuran yang nomor 1 atau nomor 2 Itu biasanya sudah standar ya Standar burung cendet teman-teman Nah bagaimana kalau burung cendet ini salto diakibatkan obey Kalau diakibatkan obey itu bisa kita turunkan teman-teman Pokoknya burung ini tidak mengalami overbirahi Pastinya kalau dia sudah turun Turun overbirahinya Pasti dia akan sembuh dengan sendirinya salto nya Jika lo disebabkan oleh overbirahi teman-teman Nah bagaimana cara menurunkannya? Kalau untuk menurunkannya biar tidak panjang lebar ya Silahkan dibuka saja di video saya sebelumnya sudah ada teman-teman Dan yang terakhir salto diakibatkan oleh takut sesuatu teman-teman Ini yang sangat sering terjadi Nah bagaimana untuk mengatasinya? Kalau untuk mengatasi salto yang diakibatkan oleh takut sesuatu Sementara kita jauhkan dulu dari sesuatu yang dia takuti Ini untuk sementara teman-teman Jika dia takut gerobak Kita jauhkan sementara dari gerobak teman-teman Jika dia takut kendaraan Kita sementara jauhkan dulu teman-teman Tapi suatu saat Jika lo dia burung sudah tenang Baru kita sudah mulai terapikan burung ini Dengan yang dia takuti seperti Dia takut dengan kendaraan Jangan kita langsung dekatkan dengan kendaraan tersebut Pastinya dia akan lebih gelabakan dan sering salto nya nantinya Jadi kita mulai bertahap ya teman-teman Dari kejauhan dulu kita lihatkan sesuatu yang dia takuti Nanti lambat laun kita dekatkan, dekatkan, dan dekatkan Nanti lama-lama dia akan menjadi tidak takut dengan kendaraan itu Nah begitu juga dengan takut sesuatu yang lain Seperti takut gerobak dan sebagainya Itu dilakukan hal yang sama teman-teman Yaitu dilakukan bertahap Nah dari keempat kategori di atas Jika kita melakukan pengamatan dengan benar Dan cara mengatasinya dengan tepat Pasti burung ini akan sembuh salto nya teman-teman Dan tentunya kita juga menerapkan semi kerodong teman-teman Terkadang kita buka, terkadang kita kerodong Karena sistem semi kerodong ini sangat berguna sekali untuk burung cendaya teman-teman Dibuka untuk biar burung ini tidak takut sesuatu Dikerodong biar faktornya itu terjaga teman-teman Nah ini fungsi daripada semi kerodong Nah mungkin itu yang bisa kami sampaikan Semoga bermanfaat buat cendet mania Indonesia Salam Lestari Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!